Pak Iwan, Pak Iwan, Pak Eka kenapa? Pakai lipstick itu? Oh, siapa itu? Yang pakai, ini background-nya ya. Oke ya, semua ya, saya siap-siap mendengarkan aja. Bagaimana pembaca doa? Aman, Bu. Mana Pak Ketua? Kita di itu coba 10-15 menit, kalau tadi bukan benar-benar ini. Tapi ini, aduh, langsung suai. Ini saya diperlukan, nanti saya sentilnya. Ini kan, kurin tonal, nipang user, ya. Langsung ini, emang gak kacau. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak. Terima kasih 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 Bapak Terima kasih 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 Ketika apa sih yang perlu kita gunakan? Jadi ada alkohol, ada klorheksidin, ada iodin, ada golongan venol yang awalnya dulu digunakan oleh lister, ada triclosan maupun senyawa ammonium quartener. Maka kelihatan di sini, maka yang paling baik adalah sebetulnya alkohol. Jadi alkohol, gunakan alkohol. Alkohol itu sangat baik untuk kita melakukan hand hygiene. Sangat baik karena dia bisa membunuh semuanya. Klorheksidin pun juga baik, seperti itu. Terutama pada kasus-kasus yang membutuhkan presidu. Bagaimana kalau venol? Ya venol sudah tidak lagi digunakan. Povidon iodin juga bagus. Jadi di luar negeri yang sering digunakan sebagai antiseptik adalah alkohol dan iodin. Povidon iodin. Sedikit yang ingin saya sampaikan juga. Kalau kita kenal ada resistensi antibiotik, ada enggak resistensi antiseptik dan disinfektan? Ada. Ada resistensi yang muncul. Resistensi yang muncul yang pertama memang pasti dari resistensi intensik dari kumannya. Seperti itu. Jadi kumannya memang tahan seperti itu. Contoh mikrobakteria, dia tahan, terlalu koresidin, spora tahan, seperti itu. Tapi juga ada yang dapatan. Dapatannya apa? Dapatan yang pertama adalah karena biofilm. Biofilm ini apa? Ini adalah kalau ini adalah biofilm itu adalah seperti sebuah kota kuman. Kota kuman, di mana kuman-kuman yang awalnya sendirian, dia nempel pada sebuah permukaan, kemudian dengan berjalannya waktu, dia bisa berkumpul bersama-sama. Berkumpul bersama-sama, kemudian bersama-sama mengajak kuman-kuman yang lain. Mengajak kuman-kuman yang lain, kemudian dia juga bertukar informasi. Nah, inilah resistensi muncul di sini. Jadi di sini ada resistensi yang muncul karena bertukar informasi, juga ada karena slime-nya, seperti itu. Jadi karena ada EPS-nya, ada ekstra selular, polisakarida, seperti itu. Nah, ini semuanya menyebabkan resistensi dari antiseptik dan disinfektan kepada mikroorganisme. Maka caranya bagaimana? Segera lakukan pembersihan atau ya intinya jangan sampai terbentuk biofilm. Kemudian, nah ini resistensi, jadi yang paling sering adalah karena inadequate cleaning. Jadi karena pembersihan kita yang masih kotor, kemudian kita kasih antiseptik disinfektan. Itu berbahaya. Kemudian incorrect product use, jadi penggunaannya nggak benar, konsentrasinya nggak benar. Atau praktek pencegahan infeksi yang tidak benar lainnya. Nah, ini kita sudah hampir pada akhir presentasi. Jadi katakan kita punya seperti ini. Kita punya APD. Dengan APD seperti ini adalah sebuah promosi. Kita punya APD seperti ini, dia mengatakan reusable bisa dicuci ulang. Kemudian disebutkan reusable-nya bisa dilakukan sterilisasi dengan spray alkohol. Apakah Bapak-Ibu akan membeli? Karena ini klaimnya reusable. Apakah bisa dicuci? Apakah akan dicuci? Dengan alkohol tadi itu. Padahal kita sudah tahu, kita tadi barusan belajar bahwa alkohol itu hanya memang bisa cepat, tetapi dia tidak efektif pada permukaan yang terkontaminasi dengan material organik. Apakah kita akan beli? Kalau dengan klaim reusable biasanya lebih mahal. Seperti itu. Ya mungkin kita tidak akan beli, karena mahal. Apakah bisa dicuci? Ya tidak bisa. Seperti itu. Kenapa? Karena rekomendasinya menggunakan alkohol. Seperti itu. Mana mungkin kita mencuci menggunakan alkohol. Itu adalah rekomendasi dari pabrikan yang tidak masuk akal. Kemudian yang berikutnya adalah reuse APD N95. N95 ini digunakan ketika COVID-19 terbatas. Maka sering dilakukan reuse. Seperti itu. Reusnya bagaimana? Banyak yang menggunakan dispray alkohol. Itu tidak boleh. Seperti itu. Karena dia akan merusak N95-nya. Maka kita harus membuat sebuah protokol reuse N95 yang benar. Seperti itu. Baik. Yang terakhir. Ini adalah sebenarnya gap kita. Kita bisa di mana sih sebenarnya? Coba. Ini sama seperti obat. Ini sama seperti obat. Peran apotekar dalam disinfektan dan antiseptik. Pada formulasinya. Peran apotekar. Kita itu produk yang disinfektan antiseptik di tempat kita itu cuman disinfektan antiseptik itu cuman produk mitu. Cuman mitu saja. Seperti itu. Cuman mitu. Jadi bagaimana formulasinya? Kalau bisa kita membuat sesuatu yang baru. Produksinya. Kita membuat produksi yang tidak hanya itu saja. Kemudian registrasi. Ketika pada registrasi. Pada teman-teman kita di Kemenkes. Baik pada Kemenkes maupun Bepom. Klaimnya itu harus benar. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita klaim yang didaftarkan tidak sesuai. Seperti itu. Dengan pustaka yang ada. Distribusi. Bagaimana distribusi ketika melakukan promosi kepada Vaskos. Pak ini bisa digunakan untuk ini. Karena yang dikejar hanya sales-nya saja. Padahal teknikalnya tidak seperti itu. Sampai dengan kita yang ada di Vaskos. Bagaimana penggunaan disinfektan dan antiseptik yang rasional. Nah inilah yang perlu kita guna. Kita peran-peran kita. Kita harus perbaiki semuanya. Untuk menjadi disinfektan dan antiseptik yang lebih baik. Saya kira itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu saja Pak. Sebenarnya apa saja sih bahaya dibalik penggunaan disinfektan dan antiseptik. Termasuk fenomena bilik disinfektan yang selama ini lagi marak Pak. Ini kelanjutan. Oke, tentang bilik disinfektan ya. Artinya yang pertama, kalau pada kasus bilik disinfektan, yang pertama adalah istilah yang pertama. Bilik disinfektan kita menggunakan kepada manusia. Apakah tepat penggunaan kata disinfektan? Maka tidak. Karena pada manusia kita itu adalah sebuah antiseptik. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan disinfektan kepada manusia, itu pasti berbahaya. Menyebabkan iritasi pada membran mukosa kita, pada mulut, hidung, mata, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah disinfektan yang digunakan apa? Terus terang. Sampai sekarang itu saya tidak tahu. Ada yang mengaku ketika saya tanya kepada sebuah dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu apa yang Anda semprot? Alkohol Pak. Alkohol berapa persen? 60 persen. Apa tidak berbahaya? Seperti itu. Bayangkan alkohol mengenai tubuh kita segitu banyak. Seperti itu. Yang kalau pada tubuh kita, mungkin kalau pada kulit tidak masalah. Tapi kalau pada mata, itu ada sangat berbahaya. Kalau pada permukaan yang lain, pada baju, itu adalah efektifitasnya bagaimana? Tidak ada gunanya seperti itu. Ada lagi yang menggunakan basis klorin. Nah, ini sangat berbahaya. Artinya sama seperti kita menggunakan, menyemprotkan by clean, by clean yang buat kita gunakan untuk nyuci baju, membersihkan lantai, seperti itu. Itu kepada tubuh kita. Sangat berbahaya, seperti itu. Jadi, yang menyebabkan iritasi, asinogenik mungkin kalau beberapa kasus klorin. Memang kasusnya lama, tidak bisa langsung, seperti itu. Saya kira itu yang paling berbahaya, seperti itu. Jadi, rekomendasinya apa? Rekomendasinya apa? Sebetulnya adalah yang sebaiknya kalau kita, untuk tubuh kita, kalau kita sendiri, ya mandi. Cuci tangan atau mandi. Sudah, itu saja. Jadi, saran dari pemerintah, saya kira sudah benar, ya itu adalah cuci tangan. Kalau mau mandi, mandi sekalian, boleh. Itu jauh lebih baik, seperti itu. Gitu, Ibu Tri. Oke, terima kasih, Pak Pak. Ada pertanyaan yang sudah masuk itu? Kita pilih dulu. Oke. Ada pertanyaan? Saya baca, boleh dari Dina Retno. Bagaimana dengan disinfektan yang sekarang? Disinfektan yang sekarang? Disinfektan yang sekarang, ya ada. Sebetulnya tidak masalah. Jadi, disinfektan yang sekarang tidak masalah. Asalkan digunakan sebagaimana mestinya. Katakan, kita menggunakan klorin tadi. Tidak apa-apa kita menggunakan klorin. Di rumah sakit pun, ketika kita divaskus, yang masih menggunakan klorin, tidak masalah. Tetapi gunakan untuk yang benar. Yaitu klorin, contohnya klorin. Buat apa tadi? Ya itu adalah dia sangat efektif, sangat murah, tetapi tidak untuk barang-barang yang korosif. Ya itu adalah untuk lantai, katakan seperti itu. Kita membersihkan lantai menggunakan klorin. Jempol luar biasa. Bagus. Seperti itu. Itu masih bisa kita gunakan. Tetapi kalau kita menggunakan klorin untuk semprot-semprot, semprot-semprot tubuh, nah itu yang salah. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak, ya. Dari alumni Ita, Nukita Rizki, Angkatan 2015. Apa indikator jika seandainya kita sudah resistensi desinfektan, Pak? Resistensi, oke. Resistensi. Tandanya apa? Nah ini biasanya kita lakukan cek petakuman. Jadi kalau kita di vaskes, maka kita biasa melakukan swab. Pada, ini bersama dengan komite PPI, kita swab pada ruangan A, ruangan B. Kumannya itu apa yang ada di sana? Seperti itu. Kumannya apa? Kalau antibiotik, antibiotik yang masih bisa digunakan apa? Kalau disinfektan, ya lingkungannya. Lingkungannya kita swab. Kalau setelah kita kasih disinfektan A, kumannya itu masih bisa tumbuh apa enggak? Seperti itu. Ini ada cerita. Bukan cerita ya. Ya memang fakta. Jadi bahwa lisol, Bapak-Ibu tahu lisol ya. Jadi lisol yang biasa kita gunakan untuk lantai, itu adalah sebuah disinfektan lingkungan yang cukup baik sebetulnya. Tapi di rumah sakit ternyata enggak. Di beberapa rumah sakit. Jadi pseudomonasnya resisten. Jadi pseudomonasnya resisten. Itu terjadi di mana? Di pseudomonasnya rumah sakit. Seperti itu. Bukan pseudomonas yang ada di pabrik. Seperti itu. Kalau di pabrik, jadi lisol masih dijual. Masih. Kenapa? Karena dia masih sesuai dengan persyaratan pengujian. Tetapi ketika penggunaan di lapangan, di vaskus, ternyata lisol tidak bisa membunuh pseudomonas. Dan pseudomonas bisa termasuk kuman-kuman yang bisa menyebabkan rumah sakit infeksi nasokomial. Indikatornya apa? Ya infeksinya banyak. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dari Baharudin 2017. Apakah di Indonesia implementasi penggunaan desinfektan dan antiseptik rendah sehingga coronavirus meningkat? Apakah terbukti atau tidak? Saya tidak tahu. Karena belum ada penelitian yang menunjukkan hal tersebut. Penelitiannya juga tidak ada terkait antiseptik dan disinfektan. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah standar precaution. Jadi yang dilihat adalah kepatuhannya. Seperti itu. Kepatuhan kita melakukan disinfeksi atau melakukan antiseptik. Kepatuhan melakukan disinfeksi. Jadi kita bisa cek katakan pada ruangan. Jadi kita di sebuah bangsa. Ruangan yang menangani pasien yang menangani pasien COVID. Katakan seperti itu. Apakah kepatuhannya patuh? Apakah kepatuhannya tinggi? Seperti itu. Menggunakan tepat, seperti itu. Kemudian konsentrasinya tepat, dan sebagainya. Kalau sampai sekarang kita belum melakukan penelitian dan kita berupaya, yang penting adalah kita berupaya penggunaan disinfektan dan antiseptik benar. Kalau antiseptik bagaimana? Tanya pada diri kita sendiri. Kita sudah sering cuci tangan enggak? Kita masuk rumah cuci tangan enggak? Kita pulang dari kantor cuci tangan enggak? Seperti itu. Itu kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Kita punya five moment. Jadi katakan kalau pelayanan pasien kita ada five moment. Tapi kalau sekarang pada masa COVID sekarang kita enggak ketemu pasien, atau kalau kita tidak menangani pasien, apakah kita sudah cukup sering melakukan cuci tangan? Seperti itu. Kita memang tidak ada datanya, tetapi kita berharap kita mengurangi dengan kepatuhan yang tinggi. Sudah tiga pertanyaan. Mungkin saya mengingatkan peserta dulu Pak ya. Untuk absensi akhir, jangan lupa untuk diisi di chatbot kita. Silakan Panitia mohon di-share. Itu kami minta kritik, sarang, dan pesannya terhadap webinar ini. Termasuk pusioner untuk webinar kami ke depannya. Silakan sambil berjalan diisi. Kemudian kami tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Masih bisa Pak ya? Bisa, bisa. Dari Dela Monica, bagaimana kita sebagai seorang farmasi menanggapi maraknya pembuatan desinfektan dari campuran baiklin dan wipol pembersih lantai? Baik. Baik. Ini dia. Ini. Nah ini. Inilah repotnya. Jadi, kita bagaimana mencampur-campur, boleh apa enggak? Jadi, inilah problemnya. Kalau saya sarankan tidak. Seperti itu. Wipol itu bahannya, seingat saya, adalah pesol. Seperti itu. Jadi, dia golongan venol. Kemudian dicampur dengan baiklin yang golongan halogen. Pak, Pak, Pak. Saya tidak. Saya yang dapat bonuskan ini kan. Kamu harus mencicip ini dulu. Saya tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan pencampuran baiklin dan wipol. Akan jauh lebih efektif kalau kita menggunakan. Kalau bergantian boleh. Wipol kita ambil karena wipol itu selain mengandung kresol, dia ada deterjennya. Jadi, dia sebagai cleanernya. Sebagai pembersih. Seperti itu. Boleh. Kita wipol dulu. Setelah kita wipol. Saya sebut merek ya. Mohon maaf. Katakan kita sudah lakukan pembersihan. Maka kita lakukan disinfeksi. Menggunakan baiklin atau sodium hipoklorid. Boleh. Kalau seperti itu. Tapi kalau kita mencampur-campur. Baiklin kita campur dengan wipol. Tidak rasanya. Tidak baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya. Saya baca selanjutnya sedikit. Jadi, juga bagaimana pencampuran alkohol dengan aloe vera gel. Alkohol dan aloe vera gel. Nah, seperti itu. Ini sama. Kita itu sukanya nyampur-nyampur. Seperti itu. Yang kita punyai itu adalah standar dari WHO alkoholnya. Selama alkoholnya sekian persen. Berapa persen ada yang tahu? 70 sampai 80 persen. It's okay. Seperti itu. Tapi kalau alkoholnya cuma satu tetes. Ditambah dengan aloe vera gel yang sebagai. Saya menyebutnya mungkin aloe vera gel adalah sebagai emul. Apa namanya? Apa itu namanya? Emulian ya. Katakan dia sebagai emuliannya. Seperti itu. Sebagai pelembutnya. Boleh dia sebagai pengganti geliserin. Seperti itu. Kalau pada formulasi yang digunakan. Yang disampaikan oleh WHO. Yaitu adalah alkohol. H2O2. Dan geliserin. Seperti itu. Maka geliserinnya bisa diganti dengan aloe vera. Untuk menimbulkan bau yang menyenangkan. Tidak masalah. Seperti itu. Asalkan konsentrasi dari alkoholnya masih benar. Seperti itu. Berarti sebenarnya panduan kita itu sudah ada Pak ya. Dari WHO. Termasuk untuk pembuatan hand sanitizer dengan desinfektan itu Pak ya. Ada. Jadi gini. Kalau untuk alkohol hand rub. Silahkan download perdoman hand hygiene. Jadi ada rekomendasi dari WHO. Termasuk ada salah satu bab mengenai produksi alkohol hand rub sendiri. Kalau itu kita ikuti aman. Seperti itu. Problemnya sekarang adalah. Coba kita lihat di lapangan sekarang. Ada yang ditambah essential oil. Cuma essential oil saja. Ada yang display. Ada apa. Itulah yang kita sebagai apoteker. Kita tahu ilmunya. Ayo kita bergerak. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini. Fenomena yang terjadi sekarang itu di YouTube khususnya Pak ya. Saya banyak lihat. Seperti itu. Tutorial tentang membuat desinfektan atau hand sanitizer. Tetapi sepertinya mereka mencampurkannya tidak tepat dosis ya. Itu berbahaya ya Pak ya. Betul sangat berbahaya ya. Jadi kita kalau kita tadi masih ingat slide tadi. Jadi kalau kita menggunakan bahan kimia. Jadi paling enggak kita harus tahu konsentrasinya. Kalau kata kan yang kita lihat di YouTube. Mohon maaf teman-teman pesohor-pesohor yang ada di Instagram atau TikTok. Seperti itu. Itu adalah jadi yang dilakukan adalah secukupnya bahkan. Itu tidak ada bahasa secukupnya itu pada kita dunia farmasi. Semuanya terukur. Jadi kita tahu bahwa konsentrasinya itu berapa. Kemudian bagaimana mencampurnya. Kita tahu bahwa air yang digunakan itu apa. Seperti itu. Kita tahu. Jadi kalau kita. Kita pun ada tahu istilah black water ya. Jadi kalau kita menggunakan air yang enggak baik. Terlalu banyak mineralnya. Itu akan menjadi sebuah problem. Karena dia akan mengikat. Mengikat dari bahan aktifnya itu. Sehingga disinfektan maupun antiseptiknya itu menjadi tidak berguna dengan baik. Mungkin saya ingatkan kepada agensi atau peserta. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya boleh. Ke bapaknya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang bagus Putri. Atau pertanyaan yang aneh ya. Jadi tentang bio-sanitizer. Seperti itu. Dari Budi Nahretno. Saya terus terang istilah bio-sanitizer. Ini bermacam-macam. Apa yang dimaksud. Nanti mungkin bisa join di sini. Atau bisa nulis lagi. Tapi gini. Ada beberapa teman. Atau beberapa teori. Yang memberikan sebuah biologi. Memberikan kuman sebagai disinfektan. Seperti itu. Nah ini memang ada beberapa teori. Tapi saya bukan menolak sama sekali. Tetapi belum ada pustakanya. Seperti itu. Jadi artinya pustaka yang sebuah jurnal. Menjadi sebuah rekomendasi. Dari WHO. Maupun rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kredibel yang lain. Itu belum ada. Jadi artinya penggunaan penyemprotan kuman. Jadi menambah justru memberikan kuman yang baik kepada lingkungan. Itu dimungkinkan secara logika. Tapi hasilnya belum ada yang dalam bentuk jurnal. Seperti itu. Jadi penggunaan bio-sanitizer. Biasanya bakteri Lactobacillus dan sebagainya. Atau Bapak memilihkan pertanyaan di sini. Apakah kami yang pilihkan? Ya enggak apa. Saya pilih bacakan juga. Ada dari Andika Permana Putra. Rawan banjir. Apakah genangan air bisa menjadi COVID-19? Tidak. COVID-19 itu adalah melalui. Yang kita tahu. Yaitu adalah melalui pernafasan kita. Jadi melalui pernafasan. Jadi kalau kita melalui pernafasan. Kemudian kita batuk. Nah itu bisa keluar. Batuknya itu bisa droplet. Langsung kena ke orang lain. Atau nempel ke permukaan. Dia menjadi kontak. Seperti itu. Atau dia bisa menjadi aerosol. Jadi ketika aerosol. Kemudian dia lama di udara. Nah itu akan menjadi problem. Tapi kalau menjadi genangan air. Enggak. Seperti itu. Genangan air penyakit yang lain. Tetapi bukan COVID. Ini Pak mungkin aplikatif banget ke kehidupan sehari-hari kita. Itu pertanyaan Sumiati Pak. Mahasiswi Ali Jenjang 2019. Bagaimana cara yang aman saat menerima paket atau kiriman online di masa pandemi seperti ini? Terlebih barang tersebut berasal dari daerah yang terjangkit corona. Apakah kita perlu membersihkannya dengan cairan desinfektan? Oke. Perlu apa enggak? Biasanya gini kalau saya. Daripada memberikan cairan desinfektan. Buka aja lapisan luarnya langsung buang. Kalau katakan lapisan luarnya ada plastik seperti itu. Maka plastiknya itu langsung dibuang. Seperti itu. Ketika plastiknya itu langsung dibuang. Maka ya aman. Langsung dibuang aja. Seperti itu. Kemudian tangan kita sebelum membuka kemasan yang dalam. Kita sisi tangan dulu. Clear. Aman. Seperti itu. Tapi kalau kemasan luarnya itu kardus seperti itu. Bagaimana? Gimana ya? Ya disemprot boleh. Tapi tidak anuk. Tidak seberapa besar. Seperti itu. Resikonya ada. Tetapi resikonya rendah. Seperti itu. Saya lebih merekomendasikan buang lapisan luarnya. Jadi plastik kresek seperti itu. Atau pembungkus plastik yang lain. Itu untuk dibuang. Dan kita cuci tangan. Itu jauh lebih baik. Jauh gitu ya. Oke. Mungkin disini ada Bapak Ibu dosen yang ikut webinar kita. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan nyalakan. Ini lagi Pak ya pertanyaannya dari Pista 2018. Apakah dengan penggunaan face shield masih perlu menggunakan masker? Dan bagaimana cara menstereolkan face shield? Oke. Face shield adalah tambahan. Jadi yang paling utama adalah masker kita. Seperti itu. Masker nomor satu. Tambahan face shield jauh lebih baik. Seperti itu. Nah. Ini pertanyaannya. Saya akan mengkritisi pertanyaannya. Face shieldnya kok disterilkan? Eh pun perlu steril. Kan seperti itu. Jadi artinya kita sudah. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Istilahnya. Apakah kita antiseptik? Apakah kita disinfeksi? Apakah kita pembersihan? Apakah kita sterilkan? Maka face shield ini adalah kita disinfeksi. Disinfeksi. Maka kita gunakan klasifikasi spaulding yang tadi. Dia termasuk barang non-kritis. Karena berada di luar. Maka cukup dilakukan dengan disinfeksi tingkat rendah. Disinfeksi tingkat rendah. Bisa dua cara. Disinfeksi tingkat rendah. Satu. Kalau dia terlihat kotor. Cuci pakai air mengalir dan sabun. Kemudian dikeringkan. Kalau yang berikutnya. Kalau masih terlihat bersih. Pakai disinfektan tingkat rendah. Tadi apa? Kita bisa menggunakan alkohol. Boleh. Menggunakan klorin. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak korosif. Karena bukan barang-barang yang korosif. Jadi bisa dikasih klorin. Jadi Anda bikin pengenceran sodium hipoklorid. Baiklin. Seperti itu. Boleh. Anda beli alkohol 70%. Boleh. Seperti itu. Anda pakai senyawa ammonium klorterner. Boleh. Senyawa ammonium klorterner itu bentuknya seperti tisu. Seperti itu. Tisu basah. Seperti itu. Jadi ada isinya benzalkonium kloride. Itu adalah senyawa ammonium klorida. Atau juga ada beberapa hidrogen peroksida. Tapi hidrogen peroksida tidak banyak di Indonesia. Sediaannya seperti itu. Jadi itu. Jadi kita tidak perlu melakukan sterilisasi. Tetapi kita melakukan disinfeksi pada BC. Ini ada pertanyaan sedikit sebelum Bapak-Ibu dosen. Untuk masker N95 dari Andi Nopah. Dari Andi Nopah tentang masker N95. Setelah dipakai disteril. Setelah dipakai disterilkan di lemari steril apa bisa? Kalau tidak bisa apa alternatifnya untuk mensterilkannya? Karena mengingat harganya mahal. Nah ini dia. N95 ini menjadi problem. N95 ini menjadi problem. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas. Di Jawa terbatas. Saya yakin. Mohon maaf. Kelihatannya di Samarinda akan semakin terbatas juga. Jadinya maka kita harus melakukan langkah-langkah untuk melakukan reuse. Seperti itu. Bagaimana cara reuse-nya? Cara pemprosesannya? Intinya ada dua. Saya tidak bahas di sini. Karena reuse N95 itu sebuah materi yang panjang. Materi sendiri. Tapi secara umum dua. Yang pertama adalah memang sesuai dengan teori kita. Jadi teori. Jadi sesuai dengan teori. Sesuai dengan teori pemprosesannya. Yaitu adalah katakan dengan panas atau dengan bahan kimia. Dan yang pastinya adalah tidak merusak filter dari N95-nya. Yang berikutnya adalah dia sesuai dengan rekomendasi dari pabrikannya. Rekomendasi dari pabrikan bagaimana? Contoh katakan kita membeli merek tertentu seperti itu. Merek apalah seperti itu ya. Jadi merek N95-nya kita tanyakan kepada pabrikan. Ini boleh direuse apa enggak? Hampir semua merek sekarang mengeluarkan rekomendasi reuse. Kenapa? Karena memang sekarang N95 itu sedikit di seluruh dunia. Nah terkait disinfektan dan antiseptik yang saya sebutkan tadi. Yang berbahaya adalah kita menggunakan disinfektan pada pemprosesan N95. Yang kita punya. Jadi katakan apa? Kita hanya punya alkohol di... Kita hanya punya alkohol di... Apa namanya? Di vaskes kita. Kemudian kita membersihkan N95 dengan alkohol. Kita semprot seperti itu. Harapannya kita bisa gunakan N95 lagi. Ternyata itu tidak boleh. Seperti itu. Ternyata itu tidak boleh sama sekali. Ternyata itu tidak boleh. Karena dia bisa merusak filternya. Jadi padahal N95 itu yang diambil adalah filternya. Karena dia bisa memproses menahan 9-50 persen partikelnya. Seperti itu. Jadi alkohol itu merusak filter-filternya. Seperti itu. Jadi harus kita tanyakan. Ada beberapa metode pemprosesan N95. Jadi yang pertama adalah dengan panas. Seperti itu. Jadi intinya dengan panas. Dengan panas 70 derajat selama sekian menit. Jadi sebenarnya memang disinfeksi saja. Jadi disinfeksi, dia bisa mati. Seperti itu. Atau dilakukan dengan bahan kimia. Bahan kimia yang dibolehkan biasanya adalah hidrogen peroksida. Itu boleh. Problemnya pada pemprosesan N95. N95 itu tidak. Kalau kotor. Seperti itu. Jadi N95 kalau sudah kotor tidak boleh diproses. Pertanyaannya adalah apa penyebab kotornya N95. Ada yang tahu penyebab kotornya N95? Apakah dari ruangan? Apakah dari batuknya pasien? Enggak. Yang paling sering pengotornya N95 bukan dari pasien. Kenapa? Karena pasiennya juga pakai masker. Kita pun biasanya setelah pakai N95 masih ditambah masker bedah. Seperti itu. Pengetornya adalah dari dalam. Jadi bagian dalamnya. Yang perempuan masih pakai lipstick. Kita kebanyakan omong. Seperti itu. Jadi kotor bagian dalamnya. Nah ketika kotor maka N95-nya tidak bisa diproses. Janganlah gitu. Saya kira itu terkait N95. Gitu Ibu Tri. Jangan gitu. Ayo. Hadap depan ya. Hadap depan. Jom. Boleh untuk yang last hand. Langsung aja bertanya. Iya. Mau ada yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Dari Rio. Bagaimana pendapat Bapak terkait penyemprotan disinfektan ke jalan. Apakah menurut WHO apakah hal yang sia-sia? Jawaban saya ya sia-sia. Seperti itu. Jadi dia bisa tidak sia-sia. Kalau memang pada tempat yang tertutup. Sebuah ruangan seperti itu. Pada ruangan kita semprot. Jadi dia pengganti. Kita menyemprotkan boleh. Jadi kita semprotkan dulu. Kemudian kita lap. Itu tidak sia-sia. Seperti itu. Tapi kalau kita semprot seperti fogging ketika demam berdarah. Itu sia-sia. Seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya COVID. Seharusnya. COVID itu atas cara teori. Kita tidak akan tertular COVID pada tempat yang terbuka. Seperti itu. Jadi kalau kita di lapangan. Besar. Seperti itu. COVID-nya akan terdilusi. Terencarkan. Seperti itu. Tidak berbahaya. Yang sangat berbahaya itu adalah kalau kita. Makanya perguliahan. Kenapa saya yakin tadi Pak. Pak Supomo tadi masih tidak boleh. Tidak boleh kuliah. Kenapa? Karena kuliah satu tempat tertutup. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang sakit satu. Resiko tertularnya sangat besar. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau bagian luar. Kalau katakan yang di jalan-jalan. Ya lebih baik. Katakan kalau. Yang lebih baik adalah pada tempat umum. Semprot, lap dan semprot itu. Lap dan semprot itu jauh lebih baik. Jadi dilap. Jadi katakan kita ke mal. Seperti itu ya. Jadi ke mal. Pintu itu harus sering dibersihkan. Lift harus sering dibersihkan. Tapi kalau jalan-jalan. Tidak perlu. Seperti itu. Mobil. Kalau mobil bagaimana ya. Kalau mau masuk mobil. Setelah masuk mobil ya cuci tangan. Seperti itu. Itu jauh lebih baik. Indra, 2014. Iya. Kepada. Bu Diaretno. Sakitnya sampai ke sini. Silahkan. Bagi yang mau bertanya langsung. Nyalakan mikrofonnya. Iya. Iya Bu Diaretno. Dinah Retno. Silahkan Bu. Saya alumni 2018. Yang mau saya tanyakan di sini. Di rumah sakit kami. Ya. Apalagi di ruang IBS. Sekarang penggunaan senar UV. Itu banyak ditolak. Sama petugas. Oke. Ini menyebabkan. Takkan di alat. Makanya sekarang. Mereka meminta. Yang tadi. Bio etanol ya. Bio sanitizer. Nah itu. Gimana caranya kita. Menerangkan. Pada. Kepala ruangannya. Apalagi tadi. Bapak sebutkan. Di situ belum ada jurnalnya. Biosan. Ibu. Ibu Dina. Bisa dijelaskan. Biosanitizer. Isinya apa ya. Bahan aktifnya apa. Apakah Ibu tahu. Oh. Aduh lupa. Apalagi di situ harganya mahal banget. Satu liranya hampir 2 juta. Nah itu gimana caranya kita. Baik. Baik. Jadi kalau yang. Pertanyaan Ibu Dina. Jadi memang praktek di lapangan. UV ditolak. Seperti itu. Saya kira UV memang waktunya ditolak. Kecuali kita tahu bahwa UV kita itu memang UV-C. Yang boleh hanya UV-C saja. Sementara UV-C. Kita enggak tahu produk-produk yang di Indonesia itu UV-C atau tidak. Seperti itu. Yang berikutnya adalah. Apa penggantinya? Maka pembersihan dengan disinfektan lingkungan itu sudah cukup sebetulnya. Yaitu adalah dengan klorin. Bilab. Seperti itu. Itu sudah boleh. Seperti itu. Tapi kalau katakan kita di IBS yang katakan ada monitor, ada mesin-mesin anestesi seperti itu. Apa yang kita farmasi sediakan? Kalau dikasih klorin rusak, Bu. Kalau dikasih alkohol rusak, Bu. Seperti itu. Maka itulah solusi quads tadi itu. Senyawa ammonium partner. Saya itu masih ingat kami di rumah sakit saya itu sejak. Saya di rumah sakit 2010. Kami itu pakai klorin semuanya. Ya bertahun-tahun saya mencoba mencari apa ya kira-kira yang memang masuk akal harganya. Tetapi masih bisa. Jadi memang ammonium kortener itu kita usulkan. Tetapi hanya terbatas pada alat-alat yang mahal. Iya. Jadi monitor, USG, tower-tower endoskopi, seperti itu. Terus untuk airborne-nya, Pak. Kan sekarang ini musimnya COVID. Jadi airborne-nya itu mereka mikirnya. Oke. Airborne tidak akan diselesaikan dengan disinfektan. Maka kalau airborne, maka penyelesaiannya adalah dengan HVAC. Nah, dengan HVAC. Dengan UV tidak menyelesaikan. Katakan, even UVC. Bahkan UVC. Katakan UVC. Kita gunakan UVC atau tadi hidrogen peroksida. Kita lakukan di sebuah kamar operasi. Kemudian, ketika kita mau menjalankan, kan kita matikan. Kemudian pasiennya masuk atau ada OTG masuk. Sama saja dong. Seperti itu. Maka kita butuh sesuatu yang berkesinambungan. Yang terus-menerus, itulah yang dilakukan di ruang isolasi khusus. Di ruang isolasi kan menggunakan HVAC khusus. Nah, dengan tekanan negatif. Seperti itu. Jadi, saya kira seperti itu. Jadi, artinya kita harus HVAC-nya diperbaiki. UV-nya dipasang di HVAC tidak apa-apa. Jadi, di HVAC-nya dipasang UV. Jadi, untuk membunuh kumannya, pasang UV di HVAC. Tapi, jangan di IBS-nya. Seperti itu. Nah, yang tentang biosanitizer tadi. Saya tidak tahu maksud ibu apa. Tapi, katakan kalau saya menangkap, biosanitizer itu ada beberapa teman yang mengusulkan, memberikan kuman, menyemprotkan kuman sebagai pengganti disinfektan. Disinfektan. Iya, seperti itu. Jadi, seperti gampangannya, kita meminum laktobasilus, seperti itu, kepada, untuk seorang pencerahan kita. Jadi, memberikan bakteri baik kepada lingkungan. Seperti itu. Terus terang, secara logika masuk. Secara logika masuk. Tetapi, secara jurnal ilmiah, belum ada. Sehingga, saya tidak berani menyampaikan. Karena tugas kita adalah menyampaikan yang rasional. Kita harus evidence-based. Sebenarnya, tugas kita itu, dari semua macam pertanyaan tadi itu, sebetulnya kita itu, kan tidak ada perbedaan. Cuma kita itu sekarang itu perlu rasional. Seperti itu. Mendahulukan rasional kita, daripada emosi kita. Inilah tugas kita sekarang. Ya, makasih. Baiklah. Mungkin ada lagi. Saya kasih satu pertanyaan terakhir. Sisa waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Secara langsung saja. Bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Silahkan langsung bertanya kepada bapaknya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mau ngomong lagi, baru bisa ikut. Karena tadi ada ujian. Ini begini Pak. Yang menarik, kebetulnya di WHO itu, kalau kita di medis itu kan, selalu menggunakan sarung tangan ketika melakukan salah satu APD lah gitu ya. Ujiannya gitu. Tapi di masyarakat, yang himbawan itu, justru kalau kita lihat kan, sebetulnya cuci tangan. Betul. Maik pakai kabun maupun keindekan. Betul. Dan di keramaian sekalipun, seperti di supermarket tertentu, atau di tempat pusat pembelanjaan yang cukup besar itu, dia sama masker, sama cuci tangan. Oh, cuci tangan. Iya, iya. Iya. Dan kenapa ya, kira-kira tidak direkomendasikan sarung tangan gitu Pak. Oke. Untuk yang masyarakat umum ya ini Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak. Baik, Pak Eka, mantan-mantan sangat pertanyaannya. Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya mengenai sarung tangan, kalau kita di rumah sakit, kita itu menghitung kepatuhan cuci tangan. Kita menghitung kepatuhan cuci tangan. Sedikit intermesis sedikit, bahwa kepatuhan cuci tangan kita itu, yang paling rendah itu dokter. kemudian naik perawat, nakas lain, yang paling tinggi adalah pasien atau keluarga pasien. Jadi yang paling rendah itu dokter. Ya, seperti itu. Mengenai sarung tangan, terkait sarung tangan dengan cuci tangan, kita sebenarnya memang yang paling baik cuci tangan. Kalau kita menggunakan sarung tangan, itu adalah hanya melindungi diri kita sendiri, tapi tidak melindungi orang lain. Seperti itu. Dan kalau kita menggunakan sarung tangan, kita itu sering, daripada kepatuhan tadi itu, sarung tangan itu sebagai penyebab kita miss cuci tangan. Kita punya five moment cuci tangan. Contohnya apa? Sebelum melakukan tindakan antiseptik. Katakan seperti itu. Atau sebelum memegang pasien. Itu salah satu five momentnya. Di antara five moment. Karena dia sudah pakai sarung tangan, tidak cuci tangan, Pak. Seperti itu. Jadi itu berbahaya sebetulnya, penggunaan sarung tangan. Jadi sebetulnya, tidak perlu sarung tangan. Kita di rumah sakit pun, di vaskus pun, justru kita kebanyakan pakai sarung tangan. Seperti itu. Mohon izin, kita ambil darah, pakai sarung tangan. Apakah ganti? Untuk pasien berikutnya, kadang-kadang tidak. Harusnya cuci tangan. Seperti itu. Harusnya cuci tangan dan ganti sarung tangannya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Sarung tangan kita tidak rasional, Pak. Seperti itu. Jadi saya justru menyarankan, kita lebih sering cuci tangan. Termasuk ketika kita yang ada, kita sebagai masyarakat umum, kita ke mal, kita ke supermarket, seperti itu ya. Kita cukup pakai masker dan cuci tangan. Kita bawa hand wrap kita sendiri saja. Itu jauh melindungi kita dan orang lain. Seperti itu. Kalau kita cuma pakai sarung tangan, ya kita melindungi diri kita. Tapi tidak melindungi orang lain. Kita tidak tahu kita sudah pegang apa, kita dengan yakinnya kita pegang barang-barang yang lain. Tapi kalau kita cuci tangan, habis pegang apa, kita cuci tangan. Pegang yang lain, kita cuci tangan. Itu jauh lebih baik dan melindungi kita semua. Jadi kalau kita hanya pakai sarung tangan, kalau kita pakai sarung tangan terus, maka secara teori, banyak momen cuci tangan yang miss, yang terlewatkan. Nah itu problem. Seperti itu. Kalau kita di lapangan, mohon izin, Pak, bahasa saya agak kasar, COVID-diod yang paling sederhana itu pakai sarung tangan bukan pada tempatnya. Seperti itu. Jadi kita pernah lihat ya, jadi ada orang pakai hasmat. Tadi kita tahu hasmat ya, cover all tadi itu, cover all ke supermarket. Kita dulu banyak ya. Ya dia punya uang. Dia melindungi dirinya. Tetapi dia bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bahkan N95 pun. Saya sebutkan. Saya punya N95, tapi tidak saya pakai. Seperti itu. Lebih baik saya berikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan di tempat-tempat yang menyebabkan aerosol generating prosedur. Sementara kita cukup menggunakan masker bedah. Seperti itu. Kalau masker kain ya memang agak repot sih. Tapi masker bedah lah, katakan itu jauh tetap aman. Insya Allah. Seperti itu. Gitu Pak Eka. Jadi mohon maaf. Jadi kalau bisa ya. Jadi ayo kita sama-sama. Kita menggunakan antiseptik yang baik. Melakukan cuci tangan yang benar. Pertanyaan terakhir dari Pak Eka. Terima kasih. Jadi ini ada tiga penanyaan. Tiga penanyaan terbaik ya Pak Eka. Yang tadi Bapak pilihkan. Kemudian dari Pak Komo juga ada memilihkan. Ini kita sebutkan. Tia Retno, Sumiati, dan Andi Nopa. Minta tolong nanti hubungi Panitia. Kita ada door price dari yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Kesehatan Samadinda. Maaf Pak Eka, Anda tidak termasuk di dalamnya ya. Sudah, U. Terima kasih Bapak selesai webinar kita hari ini. Sangat menangis. Beri-beri kami tahu dan banyak pertanyaan yang memang aplikatif kalau terhubungan kita sehari-hari. Kemudian mungkin dari saya. Ayo, kita ikuti protokol kesehatan. Jadik jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Amar atas ilmu yang diberikannya. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Terima kasih Bapak Amar atas ilmu yang diberikannya. Berakhir sedahlah acara webinar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samadinda, Implementasi Desinfektan dan Antiseptik di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Sukomo MSI yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri Bapak Apoteker Amar Widita Putra Widyarsa Espan. Serta terima kasih pula kepada seluruh rekan mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samadinda yang telah mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Semoga webinar kita kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nantikan webinar seri persembahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samadinda untuk episode selanjutnya. Saya Silvi selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Marilah kita akhiri acara webinar pagi ini dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali untuk pengisian presensi kami batasi selama 20 menit. Terima kasih. Buat keperluan saya harus tiba-tiba. Mohon izin pamit Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.